Bupati Sukamara Haji Windu Subagio menghadiri kegiatan fokus grup diskusen atau FGD Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu 9 Februari 2022. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi dan Unsur Forkopimda mengikuti secara virtual di Aula Lantai 2 Kantor Setda setempat. Kegiatan yang diawali secara luring dan daring ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran kemudian diawali dengan peneratanganan fakta integritas secara simbolis oleh Gubernur. Tadi kegiatan FGD Saber Sapu Bersih Pungli gitu intinya seperti itu. Jadi memang setiap Kabupaten sudah dibentuk Satgas Saber Pungli yang tentunya disitu selain dikatakan ada target operasinya juga ada target operasinya macam-macam termasuk tindakan-tindakan preventif yang sudah dilaksanakan. FGD atau Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Kalteng ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pencegahan terjadinya pungutan liar di lingkungan Pemprov Kalteng dengan tujuan agar ada kesamaan persepsi terkait pemberantasan pungutan liar sesuai dengan pemerintah dan rencana program kerja tahun 2022. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Baringjam TV